kita lihat di bagian nah ini mau spring guide karena ini juga sering ditanyakan oleh teman-teman spring guide nya bahannya plastik atau besi, saya yakin tujuannya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Daniel Pancing baik dimanapun teman-teman berada, seperti biasa mudah-mudahan teman-teman semua, kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, amin baik teman-teman, kali ini kita bahas lanjut untuk review produk dari kapten teman-teman, berupa reel nya di reel spinning nya, karena memang Daniel Pancing kemarin dikirimkan beberapa reel untuk di review, yang pastinya untuk info buat teman-teman semua sudah kita bahas, kemarin salah satunya ada reel kapten safaya ya teman-teman jadi sekarang, di depan saya sudah ada reel kapten sentaur seperti di safaya, sentaur masuk di seri atau tipe reel kapten goal label yang dimana goal label ini reel nya sudah diseleksi oleh kapten atau di teliti lebih detail ya, bukan lebih detail sih maksudnya, di seri goal label ini lebih satu tingkat untuk spesifikasinya dibanding yang seri klasik, yang harganya low end 200 ribuan, kalau goal label ini biasanya dimulai di harga bisa dibilang 400 ribuan teman-teman ya oke, tidak perlu berlama-lama kita langsung lihat seperti apa reel kapten sentaur goal label oke, untuk box dust nya dia berwarna hitam teman-teman, di bagian atas tertulis kapten goal label X-Termin ya, sentaur 4000 lalu di bagian sisi samping box seperti biasa ada spesifikasi ya, nanti kita bahas seperti biasa nanti buat teman-teman yang minat bisa langsung ke kolom deskripsi untuk link pembelian atau nomor WA saya taruh di sana kalau teman-teman ada yang mau tanya-tanya atau mau langsung order reel ini link pembeliannya nanti sudah saya taruh di sana yang pastinya ada di sana teman-teman kita langsung gaskan yuk, kita lihat disini kita mendapatkan reelnya dengan kantong plastik lalu ada manual book ya untuk nama-nama padnya kalau teman-teman nanti perawatan bongkar-bongkar disini teman-teman bisa lihat dan kosong tidak ada apa-apa lagi di dalam box dust nya oke, kita keluarkan untuk reelnya oke, dan info terbaru kapten juga sepertinya sudah mulai menyiapkan untuk menyiapkan spare part teman-teman jadi semua produk kapten nanti ke depannya mungkin yang sudah launching yang sudah rilis bakal ada spare part teman-teman ya sedang proses sih sepertinya ya untuk penyiapan spare part dari reel khususnya yang dikeluarkan oleh kapten ini oke, ini dia wish warnanya hitam gold warna mewah yang pastinya ya elegan dengan handle nya round knob atau knob bulat teman-teman sudah pasti CNC bisa ditekuk disini tertulis teben ini ada tertulis teben di bagian handle ya karena ini kolaborasi dengan teben sudah kita bahas teben adalah salah satu brand yang saya tahu dia brand atau mungkin juga sekarang pabrikan peralatan pancing ya teman-teman seperti itu intinya untuk teben jadi kapten ini bekerja sama dengan teben pabrikan ini reel pancing ya oke kita coba pasang ini yang kita bahas ukuran 4 ribu ya teman-teman kalau pilihannya ini mulai dari 2 ribu sampai 6 ribu putarannya halus teman-teman ya karena reel-reel kapten ini untuk pembuatan main gear ini dibuat menggunakan mesin hamai untuk pembuatan drive gear gear payung oscillating gear disana ini dibuat atau dibuat menggunakan mesin hamai yang dimiliki oleh teben ini ya teman-teman untuk produksinya oke agar teman-teman bisa lihat lebih jelas yuk kita langsung lihat lebih dekat tampilan dari kapten centaur monggo disimak buat teman-teman semua silahkan oke teman-teman jadi ini tampilan lebih dekat dari reel kapten centaur centaur masuk di tipe atau seri kapten goal label teman-teman ya dimana goal label ini reel dari kapten yang sudah di teliti atau di gimana sih ya maksudnya yang sudah kelasnya yang di atas klasik ya yang di harganya biasanya mulai 400 ribuan seperti itu teman-teman oke ini dia untuk warnanya sendiri dia didominasi warna hitam gold handle nya dia seperti ini crown knob atau knob bulat teman-teman ya nah ini dia oke nah ini untuk bentukan handle nya sistem tekuk ya bisa ditekuk seperti ini lalu untuk di bagian handle ini sudah ada seal ya sudah ada seal tapi kalau di reel kapten seal nya itu langsung ditanam di bagian sini teman-teman di dalam seal nya nah itu bisa terlihat ya lalu yang di sebelah sini juga sama sebentar kita buka nah dia langsung di sana seal nya ada di dalam langsung menutup di celah lubang disana oke kita coba pasang handle nya ini kita tutup dulu oke disini tertulis kapten goal label kita coba pasang oke untuk putarannya nih teman-teman sangat halus dia putarannya tampilan dari kapten centaur centaur oke hitam goal ya untuk warnanya teman-teman disini tertulis kapten goal label X teben ya nah ini dia ini tertulis max drag 18 kilo 9 plus 1 bal bearing teman-teman nah ini bentukan rotor nya seperti ini spool nya ini v-ceps spool ya mendukung untuk mancing casting seperti ini oke nanti kita lihat intip-intip di bagian spool nya kalau untuk ukurannya sendiri centaur ini dimulai dari ukuran 2000 teman-teman 2000 3000 4000 dan terbesarnya ada di 6000 ini yang kita bahas di ukuran 4000 centaur untuk gear ratio nya sendiri disini tertulis 521 ya untuk gear ratio kita langsung coba disini ya dari sini kita mulai teman-teman 1 2 3 4 5 ya rasionya sesuai untuk line capacity nya ini ada disini tidak oh ini ada ini untuk line capacity nya nih teman-teman nanti kalau mengisikan line PE nilon benang senar dan lain-lain di 0 30 mm dia bisa menampung 210 meter 0 35 160 meter ya untuk line capacity di sepulnya oke ini ya teman-teman ganteng ganteng ini siap mancing dasaran di laut ya mandas atau jigging ini bisa ya testing bisa testing juga sudah bisa ini karena sepul mendukung untuk mancing casting oke yuk teman-teman kita langsung bahas spesifikasi nya dari kapten centaur mantap oke ya teman-teman itu tadi tampilan lebih dekat dari real kapten centaur 4000 ya seperti biasa sekarang kita langsung bahas spesifikasi nya sebelum itu kita coba timbang dulu beratnya dari real kapten centaur di ukuran 4000 kalau di spesifikasi disini tertulis 339 gram teman-teman tapi kita coba langsung timbang oke disini malah lebih ringan ini di timbangan saya 350 oh bukan lebih ringan lebih berat di speknya 339 tapi disini terbaca 358 gram ya ya 358 gram oke sekarang kita intip-intip sedikit di bagian spoolnya di bagian knob drag sudah dibekali seal yang lumayan lebar fungsinya menutup nanti disini ya teman-teman dan ini kita coba ini presisi presisi untuk apa namanya sealnya ini teman-teman nah ini sudah ada sealnya dia lebar untuk di bagian knob drag dan ini sebentar ini oke teman-teman jadi untuk di knob drag ini dibekali bahannya ini tidak terlalu banyak yang berbahan besi hanya ada dua baut jadi menurut saya lebih bagus karena tidak akan cepat mudah korosi teman-teman oke dimana reel kapten walaupun sudah banyak dibekali seal di beberapa komponennya dia tidak mencantumkan label sw di bagian box dosnya teman-teman sudah tahu sudah pernah kita bahas ya di video sebelumnya mengenai sw di reel kapten oke untuk bentukan cutting seperti ini kita menggol sistem tarik untuk clickernya kita langsung ke bagian drag washer teman-teman di bagian drag washer dari kapten centaur sebentar saya keluarkan sudah dibekali carbon tech teman-teman ya sudah dibekali carbon tech oke jadi ini ada tiga lapis ya tiga carbon tech dan tiga key washer tiga dark washer berbahan carbon tech teman-teman ya dan ada tiga key washer ya dan dari warna dari key washer ini sudah pasti tidak terlalu banyak kandungan besi dari warnanya terlihat ya teman-teman karena kebetulan magnet saya gak tahu nyelip dimana jadi saya belum bisa tes menggunakan magnet ya oke kita pasang lagi yang pasti intinya sudah di support drag washer motornya berbahan carbon tech di captain centaur ini teman-teman oke lalu untuk di bagian main shaft teman-teman bisa lihat disini di support ada dua bal bearing ada dua bearing ada satu busing yang warna putih busing di tengah dan ada dua bearing di bagian bawah bagian atas ya di bagian main shaft nya di clicker ya dan di rotor ini di cover teman-teman ya ditutup baut rotor pun tidak terlihat disini karena ditutup ya di bagian atasnya ini pasti ada seal di dalam lalu di cover di bagian atas ini perlindungannya maksimal nih ya perlindungannya maksimal meminimalisir air tidak masuk ke bagian dalam drive gear karena bisa dari celah-celah sini disini kapten langsung memberikan cover di bagian rotor di atas ya ini jadi tidak terlihat baut rotornya karena ditutup teman-teman oke ini oke lah ya jadi ini upaya yang diterapkan kapten untuk railnya agar lebih gimana ya melindungi yang pasti meminimalisir air ya tidak bisa lebih mudah masuk ke dalam bagian komponen yang ada disini ya di drive gear jadi ada seal di bagian kanan kiri dari handle lalu disini sudah ada seal lagi di knob drag lalu di rotor masih di cover lagi dan saya yakin di dalam sini ada seal ya teman-teman nanti bisa cek di video-video teman-teman youtuber yang lain pasti sudah ada yang bongkar real kapten centaur ini disini saya hanya melengkapi ya info buat teman-teman yang pastinya oke kita pasang lagi sebelum itu kita lihat di bagian spring gate nya apakah centaur ini sudah disupport menggunakan yang berbahan besi ya kita buka dulu sebentar ini tidak mau ini kebesaran teman-teman bautnya kita ganti yang kecil oke kita lihat di bagian nah ini mau spring gate karena ini juga sering ditanyakan oleh teman-teman spring gate bahannya plastik atau besi saya yakin tujuannya karena kalau yang berbahan plastik dia akan mudah patah ya teman-teman disini besi ya ini sudah berbahan besi untuk spring gate nya teman-teman ya untuk di centaur yang tipe goal label ini oke aman intinya tetap rajin diberi grass atau oil agar tidak seret ya jadi pernya itu dorongannya stabil ya tidak seret teman-teman seperti itu nyaman dipakai oke kita pasang lagi 10 nya kalau suara clicker standar gak nyaring gak pelan setengah jalan ini yuk untuk suara clicker nya oke ini knob drag oke teman-teman sekarang kita langsung bahas yuk untuk spesifikasinya kapten centaur ya oke kalau untuk spesifikasi disini tertulis apa nih atau nanti teman-teman bisa langsung baca ya nanti saya sertakan fotonya untuk spesifikasinya karena ini sangat banyak spesifikasinya dan bahasa inggris jujur aku rotok jelimet lah mojo bahasa inggris ini gak sekolah saya teman-teman dulu ya gak makan sekolahan soalnya nanti teman-teman bisa baca dan bisa langsung artikan ya yang pasti disini kapten centaur ini sudah di produksi terutama untuk di bagian gear sudah menggunakan mesin hamai ya untuk pembuatan gear drive gear payung dan lain-lain pinion mungkin ya lalu aksi spin ya sokudo spin apa ini ASDC lalu 9 plus 1 ball bearing ya untuk disini cap spool ya free cast safe ya mendukung buat casting lalu titan keramik nah di bagian line rollernya ini menggunakan material titan keramik line ruler maksak 18 kg capital disc twin shaft DCCS seal ball bearing menggunakan bearingnya sudah ada sealnya ya cap seal cap seal itu tadi ya teman-teman yang saya sebutkan ada di bagian rotor tadi sepertinya jadi baut rotor pun disitu tidak terlihat karena ditutup atau di cover menggunakan penutup di bagian atas rotornya TSDS tow spot drag system carbon tech tadi ya untuk drag washernya oke lah teman-teman mungkin hanya ini saja info terkini video terbaru dimana captain centaur ini masuk di seri atau tipe captain goal label yang harganya mulai dibanderol 400an ya bisa dibilang harganya 400 ribuan untuk di seri goal labelnya ada di captain classic dengan harga low end yang harga 200 ribuannya banyak disana juga yang sangat rekomen untuk real-realnya monggo teman-teman bisa langsung saja nanti ke kolom deskripsi untuk link pembelian saya taruh disana yang mau tanya-tanya ada nomor WA juga disana oke mungkin hanya ini saja info terkini video terbaru buat teman-teman semua sampai jumpa tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua dan tetap salam Wani Boncos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati